Coblos Amin, pria di Banten diusir mertua, sang istri ikut kesal karena suami tak coblos Prabowo. Seorang pria di Banten diusir mertuanya dari rumah lantaran berbeda pilihan dalam memberikan hak suaranya di Pilpres 2024. Ozzy, nama pemuda itu, diketahui mencoblos pasangan Anis Baswedan Muhaimin Iskandar. Sementara, keluarga besar istrinya merupakan loyalis Prabowo Subianto. Alhasil, Ozzy jadi bulan-bulanan di keluarga istrinya itu. Buntutnya, dia diusir dari rumah. Peristiwa itu terjadi di kediaman Ozzy bersama mertuanya di Rangkas Bitung, Lebak, Banten pada Rabu, 14 Februari 2024, kemarin. Ketika Ozzy diusir dari rumah, seseorang pun merekam dan mengunggahnya ke TikTok hingga viral di media sosial. Dalam video viral, mertua Ozzy mengenakan baju putih bergambar Prabowo Gibran menenteng kardus dan melempar ke arah menantunya tersebut. Ia terdengar menggunakan bahasa Sunda khas Banten. Ozzy pun memahami amarah ibu dari istrinya tersebut dan mengambil kardus dan mengisinya dengan pakaian. Ia pun mengambil pakaian dari lemari dan menaruhnya ke dalam kardus bak orang yang akan pergi jauh. Ketika dikonfirmasi, Ozzy membenarkan adanya pertikaiannya dengan sang mertua dipantik dengan berbeda pilihan di Pilpres 2024. Ia benar, karena saya dukung 01, Anies Muhaimin, karena beda pilihan dengan keluarga. Keluarga semua pilih dan dukung 02 Prabowo Gibran, kata pria yang bekerja sebagai sopir mobil barang tersebut. Kamis, 15 Februari 2024. Ozzy mengatakan awal dirinya diusir saat keluarga melihat di TV hasil hitung cepat, Quick Count, pada Rabu, 14 Februari 2024. Kemarin, yang menyebut bahwa Prabowo Gibran unggul. Hasil hitung cepat yang menunjukkan kemenangan Prabowo seolah melegitimasi keyakinan sang mertua. Ozzy pun emosi karena hal tersebut. Setelah lihat di TV hasil Quick Count, Prabowo Gibran unggul di situ langsung pada emosi, tambahnya. Istri Ozzy tak berani membela sang suami karena takut dengan mertua. Saat mertua memarahi Ozzy, sang istri lebih memilih duduk bersama anaknya. Ozzy tak habis pikir dengan sikap mertuanya yang sedemikian fanatik dengan paslon dukungannya. Padahal, Ozzy sebelumnya sudah mengingatkan kepada sang mertua soal pilihannya yang berbeda. Ia pun memilih menjauh sesaat di rumah kontrakan. Lebih lanjut, Ozzy pun mengungkapkan alasan memilih paslon nomor urut satu tersebut. Ozzy melihat kinerja Anies Baswedan sewaktu menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta terbilang bagus. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.